Sinopsis di antara dua cinta tanggal 5 Juli malam ini, Dania saat itu sedang berada di apartemen tempat tinggal Yuda. Yuda saat itu menghubungi Dania dan terlihat mencemaskan Dania karena Romy mungkin akan membawa pergi Dania jika menemukannya. Dania pun berusaha menenangkan Yuda karena yakin bila dirinya akan baik, baik saja. Tanpa diduga Safira beberapa saat yang lalu mendengar percakapan Dania melalui panggilan telepon tersebut. Safira mendengar percakapan Dania dengan Yuda dan mulai segera memanggil Dania. Safira pun pertanyakan apakah Yuda sebenarnya masih hidup. Yuda mendengar suara Safira dan terlihat panik menanyakan apa yang sedang terjadi. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini? Hidup! Terima kasih. Terima kasih.